Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani. Tutsugi mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang telah begitu setia menyimak konten-konten sederhana yang saya suguhkan. Semoga ada manfaatnya sekecil apapun itu. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Arya Getas di balik tugas penyerangannya ke Lombok. Situs sejarah Bapak Bali menyebutkan bahwa Arya Getas adalah seorang laki-laki gagah dan memiliki wajah tampan. Saking tampannya putri dan permaisuri Raja Selaparang pun tergila-gila kepadanya. Namun, di balik semua itu tugas penyerangannya ke Lombok juga menyodorkan kisah yang tidak menyenangkan buat dirinya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak setelah ini. Seperti sudah pernah dipaparkan pada konten kanal Balijani berjudul Silsilah para Arya dan keturunannya yang tersebar di Bali, Arya Getas adalah adik Arya Gajah Parah. Mereka berdua memiliki leluhur yang sangat termasyur yaitu Sri Jayabaya yang terkenal dengan ramalan-ramalannya tentang masa depan Nusantara. Kisahnya bermula ketika Arya Getas mendapat perintah dari Kerajaan Gel-Gel untuk menyerang Kerajaan Seleparang di Lombok karena Raja Gel-Gel tahu Arya Getas menguasai empat daya upaya yang licin. Sebagai patih Kerajaan Gel-Gel beliau taat kepada perintah Raja Gel-Gel dan berangkat bersama pasukannya menggunakan banyak perahu lengkap dengan perbekalannya. Pasukan dari Kerajaan Gel-Gel itu berlabuh di Pantai Seleparang dengan aman. Arya Getas berhasil dengan empat daya upaya yang dipasangnya sehingga rakyat Seleparang pada terpaku dan bahkan memberi hormat kepadanya. Kedatangan Arya Getas berserta pasukannya telah menimbulkan keramaian luar biasa di Kerajaan. Semua orang ingin melihatnya tidak kecuali putri dan permaisuri keraton. Demikian Babad Lombok dan Seleparang melukiskan kehadiran Arya Getas di Lombok. Babad Seleparang memaparkan bahwa pada kesempatan itu sebenarnya Arya Getas dan pasukannya berniat melakukan acara sawur paksi atau pelepasan burung darah. Namun, acara sawur paksi yang rencananya dilanjutkan dengan acara menghadap Raja Seleparang tidak sempat dilakukan karena mendadak terjadi tragedi di istana. Permaisuri yang mencoba melihat acara tersebut dengan menaiki dinding istana menggunakan tangga terjatuh dan pingsan. Kejadian itu membuat Raja Seleparang murka dan memerintahkan bawahannya untuk mengusir Arya Getas dan pasukannya. Sedikit berbeda dengan versi Babad Seleparang, Babad Lombok memandang bahwa yang menjadi penyebab Arya Getas diusir oleh Raja Seleparang adalah kedekatan putri Raja Seleparang dengan Arya Getas. Mengetahui dirinya akan diusir Arya Getas segera menyingkir ke Kerajaan Pejanggik. Di sana ia diterima dengan baik oleh Raja Pejanggik. Pada waktu itu disebutkan Arya Getas memiliki dua orang istri yaitu Lala Cindra dan Lala Junti. Namun, masalah lain menimpa Arya Getas di Pejanggik. Raja Pejanggik sangat terpesona dengan kecantikan istri Arya Getas yang bernama Lala Junti. Agar bisa mendekati Lala Junti, Raja Pejanggik kemudian memberi perintah kepada Arya Getas yang juga bergelar Raden Wirachandra untuk pergi ke Bali menghadap Raja Gel-Gel, guna meminta kebutuhan dapur karena Raja Pejanggik berniat menyelenggarakan pesta. Sepeninggal Arya Getas Raja Pejanggik lalu memanggil seluruh istri pembesar istana, termasuk istri Arya Getas Lala Junti, untuk menenun di keraton. Kegiatan itu disebutkan berlangsung sampai sore. Ketika istri-istri pembesar lain pulang, Lala Junti tidak diizinkan pulang. Pada malam harinya, Raja kemudian memperkosa Lala Junti. Ketika Lala Junti menyampaikan hal itu kepada Arya Getas lewat surat, Arya Getas tidak serta-merta percaya, tetapi ketika berburu dengan Raja Pejanggik sekepalinya dari Bali, secara tidak sengaja ia melihat selenang istrinya dipakai oleh Raja Pejanggik. Arya Getas jadi marah dan lantas melakukan pemberontakan. Menurut Babad Seleparang yang jadi pemicu, pemberontakan Arya Getas terhadap Pejanggik adalah faktor keluarga. Dikisahkan sekembalinya dari Bali dalam menunaikan perintah Raja Pejanggik, Arya Getas tidak langsung pulang ke Tapon tempat tinggalnya bersama Lala Junti, tetapi singgah dulu ke Bayan menemui istri tuanya Lala Cindera yang tinggal bersama adik mertuanya. Lala Cindera menyingkir ke Bayan ketika Arya Getas diserbu untuk kesekian kalinya oleh pasukan Seleparang ketika masih tinggal di Perigi. Di saat kekuatan pasukan makin melemah, pasukan wanita Arya Getas melarikan Lala Cindera ke Bayan. Arya Getas sendiri melarikan diri ke Memelah Praia. Sejak saat itu Arya Getas tidak pernah bertemu lagi dengan Lala Cindera, sehingga ketika kembali dari Bali Arya Getas memutuskan tidak langsung ke Pejanggik, melainkan singgah dulu ke tempat Lala Cindera di Bayan dan tinggal di sana selama dua bulan. Sekembalinya dari Bayan Arya Getas menyampaikan keadaan istri tuanya kepada Lala Junti, sekaligus meminta izin kepada Lala Junti untuk kembali ke Bayan dan tinggal di sana selama satu bulan lagi. Hal itu membuat Lala Junti marah dan mengusir Arya Getas. Arya Getas pun pergi dari Tapon menuju Bayan. Akan tetapi, setiba di Ampenan, ia tidak menemukan perahu menuju Bayan. Akhirnya terpaksa ia menumpang ke Bali dengan niat, dari Bali ia akan menumpang perahu menuju Bayan. Sesampai di Bali, ia bertemu dengan salah seorang temannya yang bernama Igusti Bagus Alit, yang kemudian mengajaknya menghadap Raja Karangasem. Bertemu dengan Raja Karangasem, ia diingatkan mengenai peristiwa pengusirannya dari Seleparang, dan ia disarankan untuk membalas dengan menyerang Pejanggi lebih dahulu. Sementara Bapak Lombok memandang, kebusukan hati Raja Pejanggi lah yang memicu munculnya persokongkolan antara Arya Getas dengan Kerajaan Karangasem untuk menyerang Pejanggi. Kerjasama antara Arya Getas dan Kerajaan Karangasem membuahkan hasil, di mana Pejanggi berhasil ditaklukan pada tahun 1722. Itu terjatat sebagai hasil gemilang setelah Kerajaan Bali empat kali berturut-turut, gagal menaklukan Lombok, yaitu pada tahun 1520, 1530, 1677, dan 1678. Setelah menang atas Kerajaan Pejanggi, Arya Getas bersama Kerajaan Karangasem kemudian menyerang Kerajaan Seleparang, dan berhasil meruntuhkan Kerajaan itu pada tahun 1725. Setelah itu Arya Getas membangun Kerajaan yang terletak di Peraya. Arya Getas menyandang gelar sebagai Arya Banjargetas pertama. Ia selanjutnya menurunkan terah Raja-Raja Kerajaan Arya Banjargetas, mulai dari Arya Banjargetas ke-2 sampai Arya Banjargetas ke-7. Setelah runtuhnya dua kerajaan besar di Lombok itu, Kerajaan Karangasem lalu membangun perpanjangan kekuasaannya di Mataram dengan nama Kerajaan Singasari yang berkedudukan di kota yang sekarang bernama Cakranegara. Kehadiran Kerajaan Singasari perlahan tapi pasti menggerogoti kekuasaan Arya Banjargetas dan bahkan cenderung hendak menguasai. Sekitar tahun 1841, tepatnya pada masa pemerintahan Arya Banjargetas ke-7, Kerajaan Arya Banjargetas runtuh. Demikianlah kisah Arya Getas di balik tugas penyerangannya ke Lombok. Semoga bermanfaat. Rahayu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.